Intro Terlihat beberapa santriwati keluar dari kantor Pol Rejjemur usai melakukan pemeriksaan Andi Cahyono selaku kuasa hukum membenarkan hal tersebut Ia mengatakan bahwa ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Pol Rejjemur kepada saksi yakni para santriwati Untuk jumlahnya, Andi menyebut sebanyak tiga santriwati telah diperiksa sebagai saksi oleh unit PPA Pol Rejjemur Sementara untuk kehadiran Kiai Fahim sendiri, kuasa hukum menjelaskan bahwa kliennya sudah bersedia memenuhi panggilan Pol Rejjemur Yang rencananya akan datang ke Pol Rejjemur pukul 17.00 waktu Indonesia Barat pada hari Selasa 10 Januari Senen, namanya di hari Selasa kita sudah siap untuk hadir memberikan kesaksian Akan tetapi tadi malam panggilan kedua sudah diluncurkan Itu yang juga membuat kami sebagai tim PH-nya kenapa seperti ini Padahal kita kan sudah izin sampai dengan tanggal 9 surat dokternya Dan tanggal 10 kita siap untuk hadir Jadi tadi malam itu ada panggilan kedua untuk dilaksanakan pemeriksaan di hari ini Hari Selasa tanggal 10 Belum, beliau rencananya sekitar jam 5 sudah sampai di sini Mas Andi, berkait laporan baru informasinya kemarin sudah mendatangi Polda, betul atau tidak? Siap sudah, kita kemarin di hari Senin Kita di hari Senin kemarin kita pergi tugas Jadi ada salah satu tim PH dari Kiai Fahim sudah berangkat ke Polda Untuk menyampaikan tentang laporan dari kita Yang sudah divisum sampai saat ini Kemarin sebelum kuasa dengan kita itu ada 4 orang Dan saat ini pemeriksaan saksi 3 orang Satu belum divisum Jadi yang kita dampingi baru satu orang ini Kemarin yang 4 orang belum kita dampingi Karena di sini perlu kami sampaikan bahwasannya Kami bukan hanya tim kuasa hukum dari Kiai Fahim Tapi kuasa hukum dari semua Santriwati Andi Cahyono mengaku belum mengetahui secara pasti hasil visum Karena memang prosesnya belum rampung dan masih harus ada izin dari orang tua Santriwati Dari Jumber, DKAJ Jumber 1 TV melaporkan Kasus dugaan pelecehan dan perselingkuhan yang dilakukan Kiai Fahim Mawardi Pengasuh Pondok Pesantren Al Jalil terus bergulir Bahkan saat ini sudah ada 4 Santriwati yang telah divisum Kuasa hukum Kiai Fahim Mawardi Andi Cahyono mengatakan Memang sudah terdapat 4 Santriwati yang diperiksa oleh Polres Jumber dan dilakukan visum Namun untuk Santriwati lainnya masih belum bisa dilakukan Karena ada penolakan dari pihak orang tua Santriwati itu sendiri Andi juga sangat menyesalkan karena dalam kasus ini terkesan Bahwa semua Santriwati di Pondok Al Jalil menjadi korban Karena pihak Polres yang meminta semua Santriwati harus dilakukan visum Andi Cahyono menambahkan tetap menghormati proses hukum Oleh sebab itu, ia meminta penundaan visum Karena harus memberikan penjelasan kepada setiap orang tua Santriwati Agar anaknya diperbolehkan untuk dilakukan pemeriksaan termasuk divisum Orang tua dari Santriwati tersebut masih keberatan Akhirnya kita tadi menyampaikan secara perlahan Tapi sampai dengan saat ini masih keberatan Makanya kita mungkin berupaya nanti menyampaikan kepada rekan-rekan di BPA Polres Jember untuk menunda Sementara karena hari ini kita harus meyakinkan dulu kepada orang tua wali Santriwati tersebut Untuk visumnya itu berarti berapa yang sudah pasti? Yang sudah pasti kemarin pemeriksaan itu mulai dari pagi Akhirnya pulang malam jam setengah 8 jam di juan itu sampai di pondok Itu 4 orang 4 orang saja Santriwati Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan Sampai di Mapoleh Jember Orang tua dan adik kandung Kiai FM Langsung menuju ruang unit PPA Polres Jember Dengan didampingi kuasa hukum Kedatangan mereka untuk memenuhi panggilan sebagai saksi di unit PPA Polres Jember Berkaitan dengan laporan istri Kiai FM Perihal dugaan pencabulan terhadap Santriwati oleh Kiai FM Pemeriksaan 2 orang keluarga Ponpes Al Jalil Desa Mangaran Kecamatan Ajung Jember itu berlangsung secara tertutup Andi Cahyono Putra, kuasa hukum FM Membenarkan bahwa dalam agenda ini Ibu kandung dan adik kandung Kiai FM telah memenuhi panggilan penyidik unit PPA Polres Jember Keduanya dimintai keterangan diduga terkait kemungkinan kegiatan di pesantren tersebut Termasuk sejauh mana mereka mengetahui kasus yang terjadi di pesantren Hingga Kiai FM dilaporkan oleh istrinya sendiri Tentang dugaan pencabulan atas Santriwatinga Hari ini agendanya adalah kita mendatangkan umi Ibu dari Kiai FM dan adik dari Kiai FM Dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi Di kasus pelaporan terlapor Kiai FM Itu memang permintaan dari Tukas TPA atau tidak? Ya, jadi permintaan dari sini dan hari ini panggilan pertama langsung kita penuh Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV Melaporkan Beredarnya kabar bahwa terlapor Kiai FM Yang tersandung masalah dugaan pelecehan dan perselingkuhan Sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Poles Jember Kabar tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Kiai FM Andi Cahyono Penetapan sebagai tersangka kepada kliennya memang benar Tepatnya, Andi mengaku mendapat informasi penetapan itu pada Jumat 13 Januari 2023 malam Sekitar pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat Namun untuk dasar penetapan tersebut Kuasa hukum Kiai FM belum mengetahui secara pasti apakah soal pelecehan ataupun kasus lainnya Oleh sebab itu pihaknya berencana akan menanyakan kepada pihak Poles Soal dasar penetapan tersangka kepada kliennya tersebut Jika dirasa penetapan itu merugikan kliennya Andi mengaku akan mengajukan keberatan Surat penetapan beliau sebagai tersangka sudah terpegang Itu yang jadi pertanyaan kita Hari ini kita mencoba bertemu dan Bu Kanit juga tidak ada di tempat Jadi kita belum bisa berkoordinasi Jadi kita akan berkoordinasi dengan teman-teman di BPA Terkait dengan dasar apa penetapannya KFM ini terlapor ini menjadi tersangka Sungai Tanggul yang berhulu dari kaki gunung Argo Puro hingga bermuara ke Laut Selatan Di bagian kecamatan Kencong ini dinilai cukup mengkhawatirkan bagi warga yang sering melakukan kegiatan di sungai Seperti petani ataupun para pemancing Karena beberapa warga mengaku sering melihat anak buaya yang sedang menepi Seperti pengakuan Waroji, salah satu pemancing asal kamaran Kencong Cuma saya tahunya tadi ada kok Lalu tahu-tahu nggak ada gitu aja Terus hilang gitu aja ketenggelam mungkin Yang kelihatan cuma satu ekor pak? Iya satu monyong saja itu kalau saya Itu lagi anaknya itu mungkin Bukan induknya Jadi kira-kira ada induknya pak? Oh ada Karena teman saya itu pernah tahu itu sudah meloncat gitu Mungkin apa Mau membangsaikan itu mungkin Ke atas katanya teman saya Padahal itu bapak mancing ini karena ngetakut nggak pak? Loh saya ya anu Waspada saja kalau terlalu takut Nggak berani juga nggak gitu Waspada gitu Menurut kesaksian warga lain yakni Arif Pemancing asal desa Jombang kecamatan Jombang Juga pernah menemui hal serupa Biasanya di sekitar pukul 12.00 Anakan buaya muara menepi untuk berjemur Arif berharap warga agar berhati-hati Dan petugas segera mengamankan buaya tersebut Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Sering pak Hampir tiap hari Terutama waktu pas jam 12-an itu Pasti kelihatan di sekitar sini pak Ada sekitar dua ekor Yang di sana itu ada besar Daerah kedung mayit Ini kan namanya kedung mayit pak Di sini Terus apa kira-kira warga setempat nggak takut pak Ya ada yang takut ada yang enggak pak Kalau menurut saya ya Meresahkan lah Dari dulu kan di sungai sini kan nggak ada buaya Kalau bisa Menang apa Dari pihak Pihak yang berwajib atau yang berwenang Menangkap lah Khawatirnya meresahkan warga nanti Takut Memakan korban Di sini kan aktivitas orang kesawah kan banyak pak Orang merumput, orang mancing Orang yang mengambil air-air itu seperti itu Di sawah itu banyak Takutnya meresahkan nanti Dari Kencong Sugito Jember 1 TV Melaporkan Rapat dengar pendapat Bersama delapan perwakilan pengelola mal di Jember Berlangsung di ruang badan musyawarah kantor DPR di Jember Para pemangku toko swalayan sengaja dihadirkan oleh anggota Dewan Dalam hal ini Komisi B Sebagai tindak lanjut inspeksi kelayakan sarana bagi penyandang disabilitas Selain itu sejumlah perwakilan difabel dari Nasional Paralimpic Committee of Indonesia atau NPCI Serta Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi atau Perpencah Kabupaten Jember Turut hadir menyampaikan aspirasi pada RDP kali ini Hasilnya hanya dua mal yang dinyatakan sudah layak atau ramah dengan kaum disabilitas Yakni Lipoplaza Jember dan Transmart Jember berdasarkan asesmen dari perwakilan difabel dan DPRD Kedua toko swalayan tersebut dinyatakan sudah menjalankan aturan yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas Public Relation Lipoplaza Jember Rizky Julian menuturkan Bahwa pihaknya memang menaruh perhatian tersendiri dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas Baik berdasarkan peraturan pemerintah maupun perusahaan indot Selain sarana penunjang difabel yang sudah ada Lipoplaza Jember juga berencana melakukan penyesuaian ulang di sejumlah titik Seperti tempat parkir agar lebih ramah terhadap para penyandang disabilitas Kalau kita sih dari, jadi kan gini kan Mal kita tuh berdiri 2017, perdanya kan 2016 Dari Lipop sendiri kita dapat arahan untuk setiap Lipop menggunakan khas disabilitas Contoh kita punya travelator Travelator kan memang support banget sama disabilitas kan yang menggunakan kursi roda Sehingga kita ada lift dengan adanya area-area yang kita tersupply dengan travelator tadi Kita bisa supply dengan lift Dan lift ini pun kita ada kayak semacam braille Jadi teman-teman yang guna letter tuh bisa menggunakan di salas itu Dan juga kita punya toilet difabel Toilet difabel ini kita ada di lantai 1F dan 2F Jadi kita memang benar-benar support teman-teman di faible sih Untuk cara area parkir ke masyarakat Kita usahakan masyarakat dekat Jadi kemarin itu kita ada penayangan Aku lupa bahwa judulnya, itu dari Orange Production Tegar itu? Yes, benar, dia support film hari disabilitas internasional Di tanggal 15 di Sinepolis Kita menyediakan itu parkir untuk teman-teman yang, sorry, menggunakan kursi roda Mereka parkir dulu di LGM di dekat untuk masuk Draft sound sendiri? Draft sound sendiri? Draft sound kita di lantai GF itu memang tidak ada kayak Bundakan tangga, nggak ada kita landai sendiri Memang diatur untuk support difabel sih Sementara itu Ketua Komisi BDPRD Jombor Siswono mendorong Agar para pengelola mall mampu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara penuh Agar kejadian yang merugikan tidak terulang lagi Selain pengelola mall, DPRD juga akan melakukan inspeksi kelayakan sarana disabilitas bagi pengelola hotel DPRD juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait perihal pasar tradisional Yang hingga saat ini dinilai masih sangat jauh dari kata ramah terhadap penyandang disabilitas Ini sangat minim dan bahkan di pasar-pasar tradisional tadi disampaikan kita dengar bersama Bahwa itu hampir tidak ada sama sekali sarana terhadap saudara-saudara divalitas itu Oleh kenanya kita kemarin sebenarnya sudah menyampaikan kepada dinas perdagangan Bapak Bambang bahwa beliau sudah ada kesiapan, kesanggupan bahwa secara periodik tahun per tahun itu Untuk ada pembenahan terhadap sarana di pasar tradisional Tadi Transmark yang sama Lipo yang menyampaikan itu sudah melengkapi terhadap hak-hak dan sarana Artinya cuma dua berarti Pak sih? Yang lainnya belum menyatakan siap itu? Belum, tadi kan belum ada, saya minta sebentar Karena apa? Kita mau saklek karena ini semestinya kan yang melakukan sosial ini pemerintah Bukan kita, karena kita ada kasus terhadap Pak Kusbar Bono, selaku ketua MPJ Maka ini kita angkat dan memulai dari sinilah semangat kita untuk mengingatkan para pengelola mal maupun hotel nanti Dari Jumper, DKA Jumper 1 TV, melaporkan Ratusan warga dari Desa Grenden dan Desa Kasian Timur Kecamatan Pulger, Kabupaten Jember Yang tergabung dalam Persatuan Tumangan Gunung Sadeng atau PTKS Menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gunung Sadeng yang menjadi lokasi penambangan batu kapur Mereka memasang tali rafia mengelilingi seluas 10 hektare lahan Yang diklaimnya sebagai kawasan penambangan khusus untuk rakyat Sedangkan puluhan kaum perempuan berteriak menyampaikan aspirasinya sambil membawa pamflet bernada protes Menurut koordinator aksi Nur Hasan, unjuk rasa ini dilakukan karena hasil pertemuan dengan Pemkap Jember pada tanggal 25 Oktober 2022 Hingga kini tak kunjung ada tindak lanjut Saat itu Pemkap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penambangan di Gunung Sadeng Tetapi masalahnya, tidak ada pemilik alat berat yang bersedia menyewakan kepada masyarakat Karena tidak mengantongi izin Sehingga sudah lebih dari 2 tahun, sekitar 3.000 masyarakat yang biasanya bekerja Sebagai pengeracin pembakar batu kapur secara tradisional menggunakan tumangan Sudah tidak bisa bekerja lagi Awalnya kita kan mau melakukan penambangan Kita sudah memberitahukan kepada kapolres, musbida dan musbika Dan ternyata kita mau sewa alat berat Tidak ada yang mau karena tidak ada perizinan Minta tambang Minta tambang Khusus masyarakat Khusus masyarakat buger Untuk petani batu kapur Dan kita sudah melakukan acara deklarasi Ini dulu waktu deklarasi anunya apa namanya ini Kalau bisa alat berat Jadi masyarakat tidak kesulitan Jadi mau sewa alat berat Jadi tidak bisa Kalau tidak ada peratannya Pak Dan hari ini kita mau menaburkan krem wilayah Ini krem wilayah Ini krem wilayah ini sudah ada patoknya Jadi ada patoknya pemerintah kabupaten Nah itu patoknya itu Pak Krem wilayah Jika tuntutannya tidak dikabulkan Masyarakat berjanji akan menggelar aksi yang lebih besar Dari Buger Bambang Sugiharto Jember 1 TV Melaporkan Pemerintah desa Balong Kidul Didampingi Babinsa dan petugas Puskeswan Balung Melakukan inspeksi ke lokasi ternak sapi bantuan dari pemerintah Dari pengecekan tersebut diketahui jumlah sapi di kandang ini Masih utuh sebanyak 20 ekor Sedangkan satu ekor diantaranya sudah dipotong karena kondisinya kurang sehat Menurut kepala desa Balong Kidul Samsul Isu yang sedang berkembang menuduh dirinya telah mengambil atau mencuri sapi sebanyak 20 ekor milik kelompok Oleh sebab itu ia membantah keras tuduhan yang meresahkan tersebut Selanjutnya Samsul selaku kepala desa Balong Kidul akan segera melaporkan kasus tersebut ke Polres Jember Terkait dugaan pencemaran dama baik Tidak benar nih, seribu persen juga tidak benar Buktinya ini sapinya ada Awal yang ditujukan ke saya, saya tidak tahu sapinya juga tidak tahu banyak Saya sudah dilaporkan kepada pihak hukum, Polres Bahwa yang mencuri sapi 20 ini salah Dan ini kan merugikan, merugikan sekali Yang jelas bagaimana warga saya yang sering datang ke saya Apa betul ini terjadi seperti ini Banyak masyarakat yang datang ke saya Dan yang jelas untuk menjernihkan, mengembalikan nama baik saya Saya rencana akan tentu balik ini Karena ini menyentuh penjualan nama baik saya Ya, ini yang dilaporkan ke Polres yang hilang 20 Nah ini ternyata sapinya kan Masih utuh ya Masih utuh, saya tidak tahu kandangnya, tidak tahu sapinya Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV Belaporkan Terima kasih